Oke, apakah bisa muslim yang... Bukan muslim jadi Oh, apa-apa Aturan untuk orat di islam Termasuk muslim yang melihat orat terbuka Tapi dalam islam Nadi sebagai orang yang melihat agama Orang kristen pasti kaya Ini hanya orang kristen atau orang kristen Orang kristen pasti kaya Ini kata orang kristen atau kata orang kristen Gak pandangan mereka tentang kristen Itu selalu, kok orang kristen kaya-kaya gitu Mereka itu bilang gini Misalkan orang-orang gitu tau mereka kan bodoh Oh orang kristen kaya pasti ya Berarti ini sebetulnya orang emang islam Tentang orang kristen Gimana itu? Terus orang kristen nyaratnya Gimana bisa muncul padangan gitu Artinya kan sebetulnya jilat ya Sementara kan tadi Ya tidak apa-apa Satu-satunya juga Berpikir Zingsak ya itu aja Tentang orang kristen Tiba-tiba terbuka kristen keluar gitu Maksudnya kan kenapa Islam kaya Itu lebih gampang Misalnya dikembangkan Logikanya Terus tiba-tiba ini Orang kristen nanya Bagaimana Penjelasan Bagaimana penjelasan Orang kristen Akhirnya ini Orang kristen Tapi nanya Kok bisa bikin Iya Tiba-tiba Sablul bin Allah vs 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 Sablul bin Allah Orang kristen ini Teman-teman ya Bukan bisa Bukan bisa Tiba-tiba Sarang ya Tadi kayaknya Nggak disebut Nggak disebut Tidak ada Itu Tidak ada Itu banyak halal-halal yang butuh saya jelaskan ya maksudnya misalkan tafsir jadi gini dogma-dogma yang ada di Islam itu kan disebarkan dari sahabat dan keluarganya kalau di katolik itu kan melalui otoritas tertinggi melalui bersama-sama uskup sejenia nah lalu misalkan contoh gereja katolik mengatakan di luar gereja katolik tidak ada kebenaran itu juga Islam versinya begitu tapi ketika sudah mulai masuk TNT terus konsulifatikan satu konsulifatikan dua yang didapatkan demikian nah pembahasan saya di KAS mungkin kasih terus uskup ngomong ya mungkin aja diulangi karena mereka datang 600 setelah kita gitu mungkin ya satu tahun lagi atau dua tahun mungkin ada reformasi atau bagaimana nah itu oke itu soal kubu-kubu itu ya dan mengikuti ya karena itu ya jadi ya mungkin gak ajarannya satu dari atas gitu loh oke kalau Muhammad ngomong Muhammad ngomong tapi jangan ditafsirkan banyak sahabat oke saya ngomong disitu apa lagi ini dari gerakan sholat ibadah yang waktu pengaruh wahyudinya ayat kurang saling mengelak-elakang wain pasti namanya ya katolokis surga yang indah oke bagaimana bagaimana saya merasa saya merasa saya pernah bikin hal seperti ini tapi terbalik waktu itu saya mengikuti KMKWDN untuk dibuat di satu santren jadi waktu itu kami inginkan para teman-teman Kristen ini di satu santren di satu santren dan 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 di satu santren tanya lah karena ibu santren dan pasti homogen jadi waktu itu mereka menghabiskan tiga plano satu toko jadi saking bersama-sama anak pelajar itu kertasnya tidak cukup itu, tiga plano ya ya lumayan mas-masa kalah weh banyak teman-temannya anak-anak pelajar ini ya yang contohnya sebetulnya mereka berdaun mungkin ya artinya bahwa rasa-rasanya pasti ada di setiap komunitas kepada di luar kira-kira pola kita mirip-mirip lah kira yang kristal disini namanya yang kira-kira yang dimasih jauh ini sama lah kira-kira tinggal kita nah disitu kita sama berarti kita sama-sama kriminal sama-sama bikin orang jelek sama-sama bikin orang meski terakas sama nah tapi saat ini teman-teman saya bersyukur bahwa saya bisa membawa rekan-rekan saya sebagai muslim yang ber-IPC karena sebetulnya aktivitas seperti ini IPC sangat terbiasa sehingga tadi saya sempat ngomong ke teman-teman tidak perlu suka tidak perlu riku untuk mengatakan apapun yang teman-teman pikirkan entah negatif atau positif karena saya bayangkan teman-teman muslimnya IPC sedikit terbuka mungkin ketimbang beberapa muslim yang lain di luar kalau ditanya hal-hal yang seperti ini beberapa mungkin bisa resisten yang biasanya marah nah syukur kalau tidak di blog di whatsappnya sudah itu sih biasa nah tapi ya itu dia jadi hal-hal seperti ini biasanya mengeluarkan contohnya karena ini kan sebagai muslim teologis meskipun ada beratnya TKK sholat sederhana-sederhana meskipun ada sholat itu teologis juga jadi bagi beberapa orang itu mereka kan tidak suka membicarakan teologis karena banyak hal yang misalkan Islam muslim di teologis sehingga beberapa orang yang tidak suka sebetulnya kita terpisah yang terlalu bersenangat soal ramaihan persatuan apa ini kita hindari kita berusaha bahas yang beda-beda takut kita kautin takut kita berdebat pokoknya sebenarnya ketakutan nah di IPC kami coba ambil setting itu dan ketakutan itu kita lakui gira-gira dengan cara dia berdialog sehingga di dialog itu ketakutan yang kita takut meninggung lah takut orang itu parah lah takut orang itu nanti tidak ketakutan gitu jadi apa sesuasanya itu yang sebetulnya malah ini coba kita apa kasih roleplay dan saya mungkin bisa persilahkan beberapa orang saya ini untuk menjawab beberapa yang acak saja dan tentu saja ini kemungkinan tidak bisa salah semua pasti saya tadi ngomong sama Mas Brat maksudnya 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 posannya yang saya di sebetulnya sebetulnya warisan itu setelah saya coba cek sebetulnya ada mungkin beberapa di antara kita tidak hidup di era baru mungkin ada satu-dua yang yang hidup di era baru baru ya apa-apa hidup di situ ya ya dan sejak era baru baru kita dilakukan mengobrol tentang banyak hal termasuk agama dan kita mengobrol dari situ sampai sekarang kita hilang ternyata untuk pemilihan hidup pokoknya kita kuatkan kamu tidak usah sementara padaitas kita pikiran-pikiran begini selalu ada kita selalu tidak ingin kita tidak ingin apa ini ini dan beberapa hal yang agak jelek-jelek yang semuanya yang tidak dihadir dan beberapa hal dibuat yang dialog saya tadi sempat ngomong sama seberang di IMPC sampai orang-orang yang sudah tidak punya adat ya ya kayak susul, kayak rahmat gitu yang sudah melampaui hal-hal yang karena ini sudah pernah diskusikan dan kalau sudah mengerti sebetulnya saya bisa membayangkan teman-teman Kristen beberapa orang di IMPC yang terbiasa menghadapi pertanyaan seperti ini mereka juga bisa dijelaskan dari perspektivis karena sakit hafalnya mereka dengan jauhan-jauhan kami sebetulnya dan pertanyaan disini tidak ada yang mengarut, teman-teman selama kami berdialog pertanyaannya secara kafir, secara lahir dan salam malam ya karena pasti ada, halam sama juga ada yang satu bahas politik juga, israel apa lagi yang kira-kira misalnya kayaknya belum ada awal yang berat-berat, kafir lagi juga jihad juga, maksudnya itu berulang, teman-teman dari sedia saya bergabung IMPC sorry, ayo kasih minyak saja kok enak kera? oke, siapa kasih bensin ayo mas ayo mas bismillah, bismillah bismillah, bismillah abis dijawab acok saja yang paling sedih dan singkat, satu baik karena saya perempuan maka saya akan menjawab pertanyaan yang yang terkait sama perempuan-perempuannya mendutup aura apakah perempuan mau ditolong asal lagi? mau ditolong ya? mau ditolong ya? mau ditolong ya tadi pertanyaannya mana ya? bagi menerima pokoknya ada lah gak usah jentang-jentang kayak krisky kalau berbicara tentang aura teman-teman kriskyani pasti selalu melihat perempuan muslim menutup aura sih ya memakai kerundung memakai jilbab jadi bagaimana sebenarnya konsep aura ini dalam Islam jadi kalau dalam Islam itu teman-teman muslim dan muslimahnya punya batasan aura kalau perempuannya seluruh anggota tubuh pecuari wajah dan kelapak tangan jadi itulah aura kalau bagi laki-laki dari pusar ke lutut teman-teman muslimah yang mengekspresikan dan cara menutup aura-nya pun beragam-ragam ada yang pakai jilbab ada yang tercadar itu tergantung sama ekspresi fashion-nya sebenarnya tergantung ini juga dan sebenarnya juga ada perspektif lain tentang menutup aura dalam Islam ada juga yang menganggap bahwa tidak wajib menutup aura ada beberapa ulama juga yang yang percaya satu hal itu terus kapan perempuan muslimah wajib menutup aura itu ketika dia sudah balik atau sudah sadar mana yang baik dan mana yang buruk mungkin itu ditandai saat terjadinya menstruasi kemudian apakah perempuan muslim ini selalu pakai menutup aura 24 jam enggak juga sebenarnya menutup aura itu hanya ketika kita kita berinteraksi dengan dunia luar bertemu dengan orang-orang yang bukan mahrum atau orang yang bisa didikahi ya tapi nanti ya gitu mahrum itu mahrum itu adalah orang-orang yang bukan keluarga kita yang bisa kita nikahi kayak misalkan kamu 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 terima kasih terus kalau di rumah perempuan muslim juga sama seperti teman-teman lain yang pakaian-pakaian yang ya pakaian tidur ataupun pakaian muah terus dimana pandangan perempuan muslim terhadap teman-teman yang ini yang gak menutup aura ada tadi di bagian sana sebenarnya kalau aku pribadi bahkan gak mikir apa-apa karena 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 kita kan punya acara dan konsep yang berbeda tentang bagaimana agama kita apa memerintahkan kita sebagai perempuan dalam agama mungkin beberapa karena teman-teman kristian ortodox juga punya aturan perempuan muslim harus tutup harus pakai perempuan muslim eh perempuan kristiani dalam kristian ortodox jadi kalau aku pikir ya itu balik lagi ke individu masing-masing kan ketika aku melihat teman-teman kristian yang gak pakai jerbak ya it's okay karena itu memang kebebasan kita dalam dalam hidup ya 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 bukan tidak kayaknya sei Apa yang saya kira kurang jelas? Ini bukan kurang jelas tapi selalu ada pertanyaan gitu ya Masuk di jemaah gitu Kenapa dulu kayaknya gak terlalu banyak yang terlalu concern atau aware Tapi belakangan akhir itu lalu ditanya Itu kan lalu menimbulkan tadi ngomongan di belakang Kayak apa gitu Nah ini mungkin bisa dijelaskan sebenernya Atau bagaimana kalau katanya psikono dulu Sekitar 20 tahun yang lalu itu gak kayak gini gitu kan Nah mungkin bisa dijelaskan supaya legor Oke Cerahkan nih sebagai reseller Apakah ya tadi Iya Kalau aku ngelihatnya dari saya pandang Pertembangan masyarakat Islam sendiri Awalnya mungkin kalau di jaman-jaman penjandahan Bahkan para para pahlawan muslim Seperti Judnya Adid dan Akadini Kita mendapati potret-potret mereka bahkan tidak menutup orat Tidak berjilbab Lalu seitu pengembangan zaman teman-teman muslim Punya ekspresi yang beragam tentang menutup orat Ada yang berjadar Ada yang berjilbab Ada yang berhijab Wah beda 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 Bedanya 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 yang tetap fashionable seperti apa yang dicontohkan oleh banyak artis-artis yang sudah mengalami hijrah di televisi mungkin lebih sudah ikut ke situ coba nanti kalau orang lagi menerangkan beda-beda apa itu bicara? iya maksudnya secara pertama kita mantap maksimal dari Abang dari signal, dari momentum gimana hasilnya perbedaan? sebenarnya kalau kita berbicara dari di dalam Al-Qur'an itu kan disulah Anul dan disulah Al-Ahzad saya gak rupa ya itu berapa tapi ada dua surah itu di salah satu surah itu dijelaskan perintahnya sebenarnya untuk istri-istri nabi jadi istri-istri nabi kalau ngomong istri-istri nabi berarti maksudnya lebih dari satu nabi berpoligami jadi ada bergama istri-istri nabi itu diperintahkan untuk menjulurkan jilbabnya ini jala dini himna jadi jilbabnya definisi jilbab itu sendiri ulama atau cipciwan muslim itu juga berbeda pendapat bagaimana bentuknya jilbab ya ya mayoritas ya seperti yang teman-teman pakai di Indonesia hanya poinnya adalah bahwa sebenarnya tadi juga sempat disampaikan oleh Nisa bahwa nah sebenarnya semua ulama sepakat bahwa menutup aurat itu wajib itu sepakat sebenarnya hanya yang kemudian berbeda adalah mengenai batasan menutup aurat karena di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan kalau teman-teman buka di dalam Al-Quran disitu tidak dijelaskan batasan aurat secara spesifik seperti apa wajah dan telapak tangan itu merupakan salah satu penjelasan dari perkataan yang disabdakan oleh Muhammad yang kemudian kita sebutnya dalam hadis jadi banyak interpretasi misalnya kalau Pak Kureh Syihab memahami pakaian jilbab itu bagian dari pakaian terhormat biar sesuai kalau kita lihat misalnya di dalam keluarganya beliau sendiri ada Najwa Syihab yang belum menggunakan jilbab dan menurut Pak Kureh Syihab Pak Kureh Syihab itu bagian dari kebebasannya dan itu juga sudah bagian dari pakaian terhormat karena menurut Pak Kureh Syihab pakaian itu ya pakaian yang terhormat dan dalam konteks kita berindonesia saat ini apa yang digunakan oleh Mbak Najwa Syihab itu ya adalah satu kehormatan kalaupun kemudian di suatu saat Mbak Najwa Syihab itu menggunakan jilbab itu lebih baik menurut Pak Kureh Syihab tapi itu berasal dari dorongan pribadi si Najwanya bukan karena paksaan atau intervensi dari yang lain jadi lebih ke keterpandilan nanti kemudian yang terakhir menjawab tadi bagaimana kok kemudian di saat ini lagi banyak marak-maraknya ketika dulu tidak ada istrinya Mbak Hasyib Mas'ari Mbak Ahmad Tahla pendirikan MU dan Muhammadiyah itu juga tidak menuntuk obat seperti yang saat ini kemudian menyampirkan kain saja dan tampilnya kelihatan Mbak Yayi Wahid sampai saat ini juga seperti itu kalau yang saya ketahui juga ada proses lebih besar lagi geopolitik dari Timur Tengah ketika kemudian ada gerakan maha di salafi di Iran ada revolusi Iran itu juga semua kemudian menonjolkan identitas-identitas keislaman kemudian masuk ke Indonesia dibawa oleh beberapa orang-orang Indonesia yang belajar di Timur Tengah kemudian pulang ke Indonesia membawa penghaman seperti itu hanya belum bisa bersuara memang yang salah satu analisis yang saya ketahui Pasca 1998 ketika kemudian reformasi itu terjadi kebebasan berpendapat orang semua bisa bersuara disitu kemudian mulai banyak topong-topong maha di salafi dan pemahaman keagaman dari Timur Tengah itu mereka mulai bisa dengan bebas mereka bisa berekspresi dengan atas nama mereka bisa berekspresi yang sebelumnya tadi Mas Ahmad sudah memindungi di atuh di kegantan dan segala macam Pasca reformasi pula kemudian ada gerakan besar-kegantan kemudian ada lahir tortai Islam kemudian ada gerakan-gerakan tarbiyah dan segala macam dan puncaknya mungkin sampai saat ini yang disampaikan dengan Anisari bergerakan hijrah, bergerakan kembali pada Islam dan fashion-fashion yang baru itu sih terima kasih terima kasih kita pertanyaan lain aja nanti tajem ketika semua ya ya mimpi yang ketika dikontus lagi semua gitu ya ya itu dulu soal juga teman-teman ada lagi Anisah respon atau tema lain misalnya di komini berantem sekali dimana? silakan bisa atau kina sama pereja atau bosku yang pernah itu ya ada lagi silakan apa pun yang mau ngomong-ngomong banyak atau menolak haram ahl-ahlam boleh lah atau gimana cara jadi ustad gimana proses menjadi ustad nah iya lupa ya mungkin apa ya ada sedikit kebedaan proses menjadi ustad eh proses menjadi muka agama di Islam dan Kristen kalau menjadi ustad dan menjadi pendeta kalau menjadi pendeta mungkin memang harus ada pendidikannya dulu kan enggak semua orang bisa jadi pendeta jadi yang harus apa mana pendidikan pendidikan khususnya dulu tapi kalau di Islam eh sebenernya sebenernya memang harus punya ilminya dulu memang harus ya belajar ngaji mungkin beberapa pengondok belajar kitab-kitab dan itu dalam proses yang sangat lama banget gitu seharusnya karena ada banyak sekali kita klasik yang harus belajar karena memang apa ya enggak gampang dan enggak enggak mudah dan enggak simpel gitu untuk memahami Quran belum juga lah tadi ada hadis dan segala soalannya tapi memang enggak ada apa suatu sistem yang mengharuskan harus belajar dulu jadi semua orang siapapun bisa menyampaikan apa ya mendakwah apa dakwah siapapun siapapun di dalam Islam bisa mewartakan kabar baik dan Islam gitu kan biar paham nanti harap-harapnya puluh ya itu jadi memang di Islam jadi enggak ada sistem khusus yang mengharuskan untuk harus menempuh pendidikan-pendidikan seperti di kristian harus menjadi pendeta gitu bisa jadi siapapun bisa melakukan tanya itu ya terima kasih Gina ada lain lain soal sebetulnya teman-teman yang sangat berbedakan dari spesifik Gina formalisasi pendidikan itu ada di luar islam kita harus menurut seminar di katolik itu dan diskros kuatologi di protesta Islam ada sebetulnya itu pendidikan agama juga siapapun memang tidak seterang-enderang meskipun anda pendidikan seminaris punya tetap punya kelebasan masyarakat itu yang tidak lalu nah betul tapi kanalnya ada itu yang pasti kalau di Islam sebetulnya teman-teman akan bisa melihat anak-anak arsitektur sibil itu mereka luar-luar di katolik kan jauh lebih sedikit ketat khotbah dan kewili kan jadi beda kewili masih di asli sejala rupa bisa bisa tidak orang-orang sibil sektur pertabangan peringatan 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 bisa kalau dia bisa juga dan seperti teman-teman ukadeo kalau berubah pikiran dia nggak jadi pernita mau pulang tetap 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 Tidak ada menarik yang setajam seperti Jadi Kristen juga beragam Ada juga yang modelnya siapapun bisa berupa Jadi New Emerging Churches tuh kayak gini Kita gak perlu lihat dia pernah latar belakangnya teologi atau apa Asal diri-geri ngomongnya enak, suaranya enak, mukanya ganteng atau cantik Yang dalam banyak gitu Dan juga ada gereja yang modelnya itu tadi Kalau saya jadi bapaknya, saya punya gereja, anak saya jadi kedeta lah Karena itu semua aset gerejanya punya dia, adik juga Kayaknya gila itu Dan dunia banyak mega church, gereja-reja besar Sebenernya kayak gitu Jadi sebelas dua belas pas Oke baiklah ya Sebelas belas Sebelasnya gitu Ya sudah kita skip yang beda-beda gitu Oke Itu tadi proses yang ada di Islam Jadi pendidikannya Anda Buku teologi yang seperti itu Itu tidak familiar di Islam Sehingga memang anda akan menemukan banyak kolomis-kolomis Sehingga anda akan menemukan banyak ketersingguhan Karena ya tentu tidak akan seperti buka diri atau seminari Mereka belajar metodologi Mereka belajar visual Sehingga mereka tahu konteks Yang lain, yang gitu-gitu kan Mereka tidak belajar dari diri benar-benar Tuhan Mereka tidak tahu pesan Mereka mungkin mereka coba cerita gimana Dan bagi kalangan Islam Itu sedikit kurang bagus Dari banyak otodoks Islam Yang mementingkan Kamu bisa belum Bacok di mimbar itu Ya kamu ngerti teksnya enggak Nah orang Islam punya kebiasaan Sebelumnya teks asli Ya mungkin tidak terlalu mentradisi Sebenarnya kristiannya Sehingga Maksudnya yang seperti itu Yang punya keketatan di Islam Kembali lagi ke peragaman itu Pasti kita akan berliris Tapi secara umum Seutama di Islam Yang kurang lebih seperti itu Nah tidak mungkin saya terangkan Islam lain yang punya keketatan juga Tapi kurang lebih Itu yang sangat umum Gila-gila Dan Kalau banyak ototif-ototif yang Seperti yang kemarin viral itu Ya itulah Gila-gila kemarin yang produk Ini tabrak sini Tabrak sana itu Ya sumpah-sumpah dia lah Karena ya itu Tidak bagi kecil Ini Bersihkan itu Tabrak sana Tabrak sana Tabrak sini Apa lagi Jihad dan kafir Jihad Jihad Sebelumnya Sebelumnya memang Perlu kita pahami bahwa Ya Doktrin jihad Kafir dan segala rupa Itu memang Ada di dalam Al-Quran Ya di dalam Al-Quran Ada teremp-teremp kafir Teremp-teremp jihad Itu banyak sekali Dan Memang Kembali lagi Kita menyinggung juga Pembahasan sebelumnya Bagaimana kemudian kita Memahami Al-Quran itu adalah Sesuai dengan kapasitas Keemuan atau Pembelajaran kita Tadi Karena tidak ada Tidak ada Standarisasi Ustadz Maka Banyak pemahaman Tapi kalau Kita mau memahami Apa Pemahaman Bagaimana kemudian Memahami Al-Quran Salah satu caranya adalah Dengan memahami konteks Bagaimana kemudian Ayat tersebut turun Misalnya tentang jihad Secara bahasa Jihad itu artinya sungguh-sungguh Kesungguhannya kuat Struggle Ya Itu hal yang positif Bisa juga hal yang negatif Nah Kalau kita lihat Konteks Di dalam Al-Quran sendiri Sebenernya Ayat-ayat jihad itu Lebih banyak Bermakna Jihadul nafs Jihad melawan diri sendiri Bahkan Ayat-ayat pertama Yang turun Dan sampai Yang kebelakangan Itu kebanyakan Ayat-ayat jihad Yang menyuruh kita Untuk Jihad melawan diri kita Orang suh kita Harus mengekang Kendari kita Kemudian Di salah satu ayat Sudah disebutkan Kita harus Bersungguh-sungguh Dalam berbakti kepada Kedua orang tua Lebih banyak Ayat-ayat jihad Yang seperti itu Hanya kemudian Di bagian-bagian akhir Di Periode Madaniah Periode Madaniah itu Setelah Habib mematih Jihad ke Madinah Itu kemudian Adalah ayat-ayat yang kurun Nah dalam beberapa hal Ada yang konteksnya Memang jihad Jihad dalam makna Kontak fisik Jadi kontak fisik Tapi sebenernya Kontak fisiknya Pun bukan Kemudian membunuh Karena kalau membunuh Itu di dalam Alkuran ada trauma Sendiri Misalnya kita Kalau kita memang Secara kebahasaan Kita membunuh Jadi itu memang ada Dan punya konteksnya sendiri Kalau jihad Lebih tadi Kesungguhan Kita untuk Melawan sesuatu Termasuk Dalam beberapa hal Disebutkan Melawan orang-orang kafir Dalam tanah putih Nah yang perlu Dipahami juga adalah Bagaimana kemudian Nabi Muhammad dan Yang juga umat Islam saat itu Memahami makna kafir Karena juga Makna kafir itu sendiri Tidak Tunggal di dalam Alkuran Orang Yang tidak Mau menyukuri Nikmat Allah Itu disebut kafir Kufurnikmat Jadi Ya umat Islam pun juga bisa Ketika kemudian Kita dapat nikmat Kita tidak bersyukur Ya kita kafir Petani itu disebut Kufar Kufar kafir Karena secara bahasa Kafir itu Artinya menutup Yang kemudian Diserapu bahasa Inggris Jadi kafir Jadi Ya menutupi Jadi Orang yang menutupi itu Ya kafir Kenapa Di dalam Alkuran Petani disebut kafir Kufar Ya karena Petani itu Menutup benih dengan tanah Kemudian tumbuhan-tumbuhan Jadi secara leksikal Kafir pun bisa berpengar positif Hanya kemudian Bagaimana Dalam beberapa hal Orang-orang di luar Islam Yahudi Kristen Dan agama-agama lain Majusi Zoroastr Dan beberapa agama itu Yang kemudian disebutkan Dalam Al-Quran Memang ada polemik Kalau menggunakan bahasnya Bangun Yusin itu Dalam beberapa hal Al-Quran itu menggunakan Ayat-ayat polemik Atau diksi-diksi polemik Sebenarnya bukan itu yang dimaksud Tapi Ya itu lebih ke polemiknya aja Karena Tadi Konteks Masyarakat Arab saat itu Ketika Nabi Muhammad hidup Juga beragam Beragam pengisi lah Yang tidak bisa kita simpulkan Dengan satu konteks saja Jadi ada beragam konteks Nah Terkait dengan kenapa Di dalam Di dalam Beberapa hal Yahudi dan Kristen Lebih banyak disebutkan Sebenarnya ahlul kita Bukan Orang-orang kafir Orang-orang kafir itu Lebih kepada Mereverse kepada Orang-orang pagan Atau orang-orang penyembah berhala Yang itu konteksnya Memang Awal Nabi Muhammad di Mekah itu Berhadapan dengan orang-orang pagan Orang-orang yang penyembah berhala Lata, Uzzah, Amanat dan segala macam Berhala Ada ratusan berhala yang disembah Ayat-ayat kafir itu Lebih banyak menyuruhkan Hal-hal tersebut Jadi Kritik Tegas Terkait dengan Teologis Kemudian ketika Nabi Hijrah ke Madinah Di Madinah itu Banyak orang Yahudi Dan Kristen juga Nah Dalam konteks itu Ayat-ayatnya yang keluar Sebenarnya lebih banyak menyeru Kepada Ahlal kitab Termasuk misalnya Di Al-Imran 64 Yang Jadi Buku Kata Bersama Akaman World itu Disebutkan Ya Ahlal kitab Ahlal kitabnya siapa? Yahudi dan Kristen Jadi sebenarnya Memang Kembali lagi Kita tidak bisa Menyimpulkan Makna jihad Secara spesifikannya ini Atau makna kafir Secara spesifikannya ini Saya tidak bisa Karena tadi Ada beragam makna Tapi kalau saya disuruh memilih Saya memilih makna jihad Yang merefleksikan Pada diri saya sendiri Bagaimana kemudian Saya bisa bersungguh-sungguh Mengengkang hawa nafsu saya Bahkan dalam beberapa hal Menuntut ilmu itu juga jihad Karena saya mengurangi kebutuhan Kemudian untuk Kata kafir sendiri Lebih kepada Yang saya pahamnya adalah Segala upaya Yang kita itu Menutupi kebenaran Kita menutupi Pengetahuan Kebenaran Yang kedatangnya dari Allah Yang ketiga Kafiran Kafiran itu bisa datang Dari teman-teman di luar Islam Dan dia bisa datang Dari Islam itu sendiri Terima kasih Terima kasih Boleh kebicaraan? Ya saya sudah dikasih kode Mas Bram Ternyata sudah offside Ternyata sudah offside Ternyata Ternyata Tadi bahas kata khabir Saya rasa Kita tidak berhenti mengeri Kerewa lain khabir Di luar agama kita Mungkin Kita selanjutnya Satu-satunya Orang kristen Masukkan orang Islam Ke raka Orang kristen juga Sebelitnya Orang kristen juga Masukkan orang Islam yang lain Kira-kira Ke raka Tapi disuruhnya tidak ada isinya Semuanya kita kesalah Nah rahmat ini bahas kata kafir Yang saya rasa Sungguh Sungguh dong Rasanya kita harus mengonfirmasi Informasi Kata itu dimanapun Kamu berada Sampai kuliah ini juga Saya tidak berhenti menginya Jadi Tanya Dan bagaimana mas Orang-orang Islam itu Orang kristen Orang kristen Orang kristen Orang kristen Saya bilang Oh kan kita jawab dulu Kabir itu tadi kata apa Dari kata Dari bahasa Arab Kalau ke arahan itu kan Nanti Rute Karena tetap dihvi Dari grup K 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 Itulah yang mengatakan Apir Nah Yang unik adalah Ketika teman-teman Semua disini Tidur diatas Beb cover Berkiranya Tidur diatas Beb cover Beb cover Asa sangat berbahaya Bagaimana nah itu akhirnya tapi itu internet sesuatu dan mungkin itu apa namanya saya tidak bisa menjawab semuanya dan itulah benar fungsi forum ini tidak menguaskan anda karena kami bukan alas nah setidaknya bahwa kami bisa tahu kerja Kristen Jawa jatuh dimana itu yang pertama dan kami bisa tahu ternyata ada pikiran-pikiran seperti ini disini kurang lebih sekitar tempat ini lah kita juga yang paling utama dan terutama ya kita bisa silahkan karena itulah kuncinya karena saya nauin gitu jadi boleh lah saya pakai silahkan dan itu bermakna banyak sekali ada dialog isinya ada verifikasi isinya ada kata persahabatan disana dan ada kesepahaman disana meskipun kita tidak sepakat tapi ada pemahaman bahwa kita paham bagaimana orang musli memahami itu dan bagaimana juga orang musli ternyata memahami seperti itu saya saja tidak menjawab Yesus karena itu adalah bapak yang tidak taram antara Islam dan Kristen Yesus itu apakah Tuhan atau manusia dan agar tidak mempunyai bahwa saya satu pertanyaan tadi berkaitan dengan dengan pernyataan si Ahmad Ahmad maksudnya gini tadi kan ya memang saya tahu juga memang yang disebut kafir memang bukan orang Kristen dan Yahudi bukan agama nah tapi konteks tadi kan disebutkan konteksnya di dalam Madinah itu Kristen dan Yahudi banyak ya kan kemudian konteksnya kafir itu sebenarnya kepada yang menyembah berhala nah kata menyembah berhala ini juga butuh saya juga mohon petunjuk karena kan jelas jelas-jelas di Alkuan juga mengatakan tidak menyembah patung katolik itu ada patung nah ini mungkin yang juga menjadi konten sekarang dopet yang sedang dimaksudkan jadi jadi tidak tidak menyembah berhala apakah Muhammad waktu itu menurut Mas Ahmad atau Daeng melihat si Yahudi sama Kristian atau katolik itu tidak menyembah berhala padahal ada patungnya dan mereka berdevorsi kepada apa sih namanya dinding kalau di kota Susi ada dinding ngertapan tangis dan segala macam nah itu saya mungkin minta konteks tadi kan disebutkan konteksnya menyembah berhala tapi bukan kepada Yahudi dan Kristen sesungguhnya mereka adalah Alkitab Alkitab itu Alkitab saya ingin tahu apakah mungkin Muhammad waktu itu ngomong mereka tidak menyembah berhala loh nah ini juga menjadi klasifikasi bagi teman-teman yang melihat orang-orang di Islam ada yang memandang kita menyembah berhala nah mungkin itu yang ingin saya tanyakan terima kasih terima kasih saya jawab singkat aja apa namanya apa namanya saya kasih satu aja kalau tadi perbenatan soal kamir sebetulnya kita akan kembali ke konteks abad 7 gila-gila Islam lahir disitu Muhammad itu lahir di abad 7 ketika Kristenan dan Yahudi sudah mapan secara formal dan kata-kata itu belum ada tidak ada pecah di video dan kita tidak tahu juga di Quran tidak ada keterangan Kristen Syafah yang dari Muhammad GKJW kan GKJ kan tidak ada dan itu mungkin menjadi keunikan di Quran sekaligus keuntukannya sebetulnya karena tidak detail menjelaskan itu termasuk soal batu-batu yang ada di Quran nanti adalah detail beberapa nama-nama dan tidak ada jelas apakah dia batu atau sepatu atau jendela tidak ada persisnya sehingga ya teman-teman lain kali mungkin penting untuk mengecek sebagai horisurnya pembaca Alkitab ketika baca Quran teman-teman ini bisa marah-marah atau ngomong kontradiksi tidak beraturan acak-aduk karena emang gaya gitu prosaik berbeda dengan teman-teman saudara-saudara kristiannya terbiasa pertama membacanya kronologi ada judul terikomnya dan sudah sangat terakhir teman-teman tidak hidup di ekologi yang itu diluatkan dan dikanonkan akuran jauh berbeda dengan Alkitab sehingga kalau kita mungkin bertabur angka-angka tempat-tempat akuran sama sekali minim angka minim lokasi sehingga proses herenitisnya atau proses menafsirnya itu sangat ruin kalau tadi tentang kapir dan petahir itu ada satu dari analogi-analogi kata itu diupangkan nah perdebatan tentang apakah Maka atau Madina kalau di situ konteksnya teman-teman harusnya atau Muhammad hidup datang lahir sudah ada orang yang lebih yang sudah papan agamanya sudah pandai-pandai orang biasa juga sama sudah menjadi mengikut ajaran almasi waktu itu nah Muhammad kemudian kalau Muhammad istri nintai rafat berpologi itu yang kemudian dihadapi Islam sebagai agama yang baru datang masih minor dan penuh dengan persekusi kira-kira seperti mengikut almasi kira-kira itu dapat persekusi juga jadi itu yang dihadapi bagaimana akhirnya kurang berbunyi pologis karena dia berada dalam berubang determinasi aja persekusi itu sehingga ketika dia menyebut Yahudi dan Nasrani lagi-lagi termen Yahudi dan Nasrani itu menjadi sangat Qur'ani tidak ada mungkin termen Nasrani itu dalam bahasa di luar Arab karena Nasrani saja itu juga bahasa Arab tidak mungkin kan Nasrani dari Ibrani tidak ada nah sahapan itu saja kalau teman-teman Kristen sering dengar dari muslim itu menjadi sahapan dari muslim yang terlalu tidak ada diambil istilah itu termenai Nasrani termenai Nasrani termenai perbasaan kan tidak mungkin karena Injil dan Ibrani Taurat pakai bahasa Ibrani dari situ saja ketahuan bahwa terdisi apa yang menenterminasi agama yang buatangan kurman menjadi Islam karena Islam saja itu bahaman dulu hidup boleh mati Islam kemudian proses terbentuknya jadi sangat gradual apa gradual berproses jadi tidak apas Muhammad datang dan Islam tidak ada gerakan Muhammad tentang gerakan umat beriman itu juga yang dilakukan oleh umat mengikut Musa dan mengikut perjalanan Al-Masih dan Muhammad juga datang juga sebetulnya merikul apa yang pernah sampaikan Musa merikul apa yang sampaikan Yesus alias Isa jadi sebetulnya kalau teman-teman membaca apa yang ada dikuran teman-teman mungkin bisa mengatakan ini sudah pernah dibaca sebetulnya secara kebaruan tidak ada bentuk yang baru kecuali komunitasnya yang baru kok Musa itu dikuran ada semuanya sebelum itu ada tapi jangan cari dia teratur seperti di imam atau di bilangan tidak teratur bahkan tidak ada perikomnya di dunia tidak ada teman-teman harus cek-cek satu-satu dan ada satu biji di surah apa satu biji lagi tersedia di mana ya itu dia dan disitulah pengurian tadi istilah Yahudi dan Nasrat karena komunitasnya ketika Muhammad menghadapinya itu menjadi polemik dan selalu saya sependek saya belajar laporan ikut diri tahu itu itu tidak pernah disebut agama lain itu kantif termasuk ya karena dulu komunitas tiga agama sama ini itu disebutnya komunitas mu'min atau orang-orang beriman mereka tidak pernah orang-orang kurais tidak pernah disebut dengan orang-orang kurais orang-orang kabir tidak ada karena se sampai sekarang juga kita hidup termim kabir saja dalam bahasa Indonesia itu mungkin punya sens atau konotasi yang sangat menyakitkan kira-kira kalau di dalam bahasa sebenarnya itu sangat tidak bagus dan mungkin saja saya tidak pernah kata Muhammad ini Muhammad tahu itu kalau ketika dia pakai kata kabir kemungkinan besar komunitasnya tidak tidak besar atau tidak disipati pada diri itu kira-kira proses politisnya bagaimana Muhammad belakangan harus membutuhkan umat mengikuti ajaran-ajarannya dan tiba-tiba ini sudah segera begitu begitu teman-teman santai saja tapi begitu lah dan jangan lupa bahwa Muhammad itu orang terakhir dan ya paling junior lah kira-kira kalau dimanikan orang itu apa sih ke depan sini kira-kira dan ya gitu lah teman-teman kami selalu menggunakan istilah mengutama Muhammad saja jauh lebih enjoy yang menyebutkan Kristen yang menyebutkan Al-Masih meskipun mungkin Kristen kalau diperbanyakan lagi itu dulu hanya langsung wajikan edikan dan kami mengerti itu tapi sampai segitu belajarnya dan kami tidak persis karena kami yang khristiani yang menyebutkan mereka yang menyebutkan Al-Masih itu kata yang sangat tidak saya rasa dan tidak ada yang betul dan kalau di Arab lagi-lagi kami yang orang sehat dengan pesa Arab mungkin kalau di Arab itu menyebutkan Al-Masih bukan khristiani mereka disebut dengan Al-Masih dan jadi pengikutnya ajarannya Al-Masih atau Isa atau Yesus apakah Isa asal dengan Yesus kapan-kapan lah karena selain perdebatan investik itu panjang sekali apakah Yesus dalam perjalanan baru atau Isa dan Al-Qurhan lebih panjang itu karena dua terming ini apakah menuju ke orang yang sama atau orang yang berbeda lain kali lah kita berbeda tapi mungkin malah ini kita cukupkan dulu saya bisa kembalikan kepada bosku Mas Bram Sumanggo Tidak apa-apa Tidak apa-apa kalau satu boleh diinginkan satu saja dari sini yang paling ujian boleh di pulang dulu itu mas Deng mas Deng mas Deng eh kan kalau misalkan di Kristiani ya itu kan di Thessalonika mungkin ada Pak Pendeta Pak Pendeta sudah ya tadi Bapak tadi nah itu kan ada Rasul 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 Yesus sendiri menyebut pengikut Yesus adalah Kristiani makanya kata Kristiani mungkin populer maksudnya pengikut Kristus Nah tapi kalau Islam pengikut Nah itu loh yang yang saya sedang berpikirkan berarti Islam ini bentukannya bukan semua jadi orang yang mungkin sahabat-sahabat Muhammad yang menamakan itu nah apakah Muhammad menyebut ajarannya adalah Islam nah itu loh yang 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 tadi juga menjadi pertanyaan sedikit saja semoga rinkas tolong malai dari kata Islam kata Islam dan kembali lagi kata Islam itu kan berasal dari bahasa ayat ya mungkin ibrani ya aslama yuslimu islama itu akar kata bahasanya jadi ketunjukkan kepatuhan kepasrahan itu secara kebahasa itu secara bahasa jadi muslim orangnya kalau Islam itu kan apa bendanya atau ajarannya orangnya namanya muslim orang yang tunduk yang patuh yang taat kepada Allah kepada Tuhan itu Islam secara bahasa dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri ya umat-umat umat Al-Hawariyun atau sahabat murid-murid Yesus murid-murid Isa itu disebut al-muslimun sudah Ali Imran saya lupanya berapa itu di jelasnya nanti di bagian akhir ya murid-murid Isa itu ya al-muslimun dalam artinya orang-orang yang berpasrah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah jadi ya secara bahasa siapapun yang berpasrah kepada Tuhan ya muslim hanya kemudian tadi menggarislawahi saat ini ketika kita berbicara tentang Islam ya Islam itu sebagai identitas agama dan ketika berbicara Islam sebagai identitas agama kembali lagi sudah proses gradual yang sangat panjang tidak ujung-ujung tidak tiba-tiba Nabi Muhammad datang langsung berdiri agama Islam tidak ada proses yang panjang karena tahu juga Nabi mengatakan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia bukan untuk membawa ajaran baru atau erwa baru hanya kemudian perjalanan sejarah yang panjang lah kemudian akhirnya mengkristal ajaran Islam kemudian mengkristal ada hukum-hukum yang rigid ada fikir ada apa yang boleh dimakan ada yang tidak tata caranya segala macam itu kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan Islam itu sebuah itu di abad berapa mas? karena kalau dibandingkan dengan kristiani itu jelas tertulis mungkin saya bisa tahu sebagainya tidak ada istilah kristen di dalam kita mau di Thessalonica mau di Ephesus mau di Korintus tidak ada istilah kristiani jadi bahwa ada pengikut kristus atau murid kristus tetapi berlama kristian itu tidak ada itu itu baru selanjutnya dan memang betul agama-agama seperti kristen lalu Jewish dan Islam itu mulai bukan sebagai agama formal jadi ada proses berjual dan itu juga yang dialami oleh kristus dan pengikutnya jadi ini harus ada kvalifikasi dalam hari ini mas jadi tidak ada di dalam Thessalonica kristian ataupun Korintus surat-surat marabun jika memang dia ketat di dalam penerjemahan ada istilah kristian atau kristian bahwa mereka disebut cintua bahkan tidak muncul karena kristian apalagi di dalam muncul atau juga tidak muncul itu baru muncul belakangan seperti itu karena baru nanti pada sekitar abad kedua ketika kristianan menjadi religio agama negara lalu dia muncul sebagai kristian gitu ya dalam bahasa inggris satu bahasa latin tapi tidak ada pada abad pertama saya pikir itu yang harus dikalkifikasi jadi bener mas Ahmad sebelas dua belas iya iya nah mereka sebagian yang burukannya saya mengatirkan ya kita juga sama-sama yang kurang-kurangnya unik begitu jadi yang unik kalau dalam studi agama-agama selain agama itu lebih hormat ya termasuk suci nya dia dikalkankan setelah sendirnya wafat dan itu adalah hata yang berulang betul Torah mungkin baru kanun entah berapa setelah musas go away Torah itu baru abad kedua ketiga akhirnya Musa dia sudah jauh banget Muhammad dan Yesus sehingga ternyata proyek ayo itu berproses semua dua menjadi sebuah gerakan keanggaman atau gerakan spiritual dan baru kita bertemu di situ sebetulnya kalau dalam kajian tasawuf itu ya kita bertemu di esoterin yang bergerakan jadi kita bertemu kepada yang Syamnisen juga berpatsa diri kepada Tuhan sehingga sebetulnya menjadi sangat khas Quran ketika periode awan Muhammad belum berkolomi dengan orang-orang yang berkata Muhammad itu nadanya kemudian menjadi sangat bersahabat orang-orang itu disebut orang-orang beriman sehingga yang sekarang menjadi kampanye yang kami juga berhenti menyebut orang di Allah itu ya kafir mereka adalah orang yang beriman mereka punya iman sebagainya dan itu tidak boleh dihina dan Muhammad juga pernah bersabda pernah ngomong dan terdokumentasi dalam hadis Muhammad pernah melarang orang membakar menyembak menghina atau bahkan merusak rumah ibadah orang lain di mana rumah ibadah itu ya Muhammad sadar bahwa di sanalah nama Tuhan disebut tidak boleh dibakar di persekusi cuma kan harus ini tidak arus utama di kalangan para tukang swimming sana di luar itu yang menjadi urusin sehingga jangan pikir orang-orang di luar sana juga mereka belajar sejarah dengan bagus gitu mereka mungkin sejarahnya mulai dari tahun 2002 kayak sejarah-sejarah mulai dari ujung jauh sekali di belakang jadi ya lagi-lagi pokoknya belajar itu menjadi hal yang kunci bahwa kami di sini juga masih OTV mengaji pulsa-pulsa kunci itu-itu dan bareng-bareng lah kita memperkaya sehingga saya kesindahan suka insya Allah dan semoga teman-teman juga dapat masukkan juga kalau tidak ada masukkan yang mungkin keluar telah ini kita rajin yang pertama kan ada keluar ada masukkan itu aja mungkin masber matur nombor padahal